Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, memusnahkan ratusan kilogram barang bukti sabu dan ganja, hasil pengungkapan kasus selama tiga bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan dengan menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kompas Pol M. Syahdu, dimenjelaskan bahwa dari total lima kasus yang berbeda, tujuh tersangka telah ditahan. Modus kasus pertama yang dilakukan tersangka, yakni memasukkan barang bukti narkoba ke dalam jaring ikan dan diangkut mobil drum truck. Modus kasus kedua, barang bukti narkoba dimasukkan ke dalam jok motor. Modus kasus ketiga, keempat, dan kelima, barang bukti narkoba ditaruh dan disimpan di dalam rumah. Kasus pertama adalah yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2023 di TKP, di Kabupaten Aceh, Tamiang, Provinsi Aceh. Dengan barang bukti sebanyak 13 tas besar yang berisikan 266 paket sabu dengan berat sekitar 266 kilogram. Pengungkapan kasus kedua pada tanggal 26 Februari 2023, TKP di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ini hasil pengembangan pengungkapan awal dengan barang bukti dua paket teh Cina. TKP di Kelurahan Pegangsaan Lua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Pada tanggal 15 April 2023 di Kecamatan Berbakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan barang bukti sabu seberat 272 kilogram. Sedangkan untuk ganja seberat 2,2 kilogram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka di jerat Pasal 114, Ayat 2, Subpasal 111, Ayat 2, Subpasal 112, Joe 132, Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun, dan maksimal hukuman mati. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, melaporkan untuk Polri TV. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, melaporkan untuk Polri TV.